Pemuda di Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur, tercidup polisi. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya tidak ditahan karena masih berstatus anak-anak. Pemuda di Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur, tercidup polisi. Pemuda di luar kota dengan sasaran edar galangan pelajar dan para pemuda di Kabupaten Terenggalek. 5 pengedar pil double L yang diringkus Polres Terenggalek ini diamankan dari 4 TKP yang berbeda. Yakni 2 TKP dari kecompetan Watulimo dan 2 TKP lainnya dari kecompetan Gandosari. Proses penanggapan para tersangka terdilaukan sejak bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2023 ini. Para tersangka adalah RYMD, DDP dan SDW, pemuda asal Kecompetan Watulimo, serta RFF dan PK, pemuda asal Kecompetan Gandosari. Dari kelima tersangka yang masih berstatus anak-anak adalah YMD dan DP. Kabupaten Terenggalek, AKP, Gatut, Bowo, Supriyono mengatakan dari hasil penanggapan terhadap para pelaku. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa pil double L sekitar 1.283 butir. Buang tunai 200 ribu rupiah hingga 5 unit HP yang digunakan untuk komunikasi saat transaksi. Menurut pengakuan para tersangka, barang haram itu didapatkan dari luar kota dan akan diedarkan ke kalangan pemuda hingga pelajar di Terenggalek. Yang kita amankan adalah 5 orang tersangka, sementara yang 3 ada di sini, yang 2 masih dalam LP. Kemudian jumlah barang bukti yang kita amankan yaitu pil double L sebanyak 1.283, uang tunai 294 ribu, dan HP sebanyak 5 unit. Ini adalah hasil pengembangan dari Satmar Boba, Kores Tenggalek selama turun waktu bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2023. Ini pelakunya dari Tenggalek atau belakuan? Pelakunya semuanya dari Tenggalek. Ini dia menjual pil double L kemana? Peredaran di wilayah Kores Tenggalek. Sasarannya mungkin pelajarkah atau? Bervariasi. Sasarannya bervariasi, jadi tentunya pelajar dan anak-anak muda yang jadi sasaran dari pengedar ini. Saat ini tiga tersangka, dewasa, dan sejumlah barang bukti lainnya sudah diamankan di Mopros Tenggalek guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini, para tersangka ditandat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!